Intro Halo guys, welcome to Elita Channel Hari ini aku akan ajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke Batavia Peak Yeay, akhirnya dibuka juga nih Batavia Peak, makin keren banget guys Ini adalah tempat wisata yang terbaru di area Peak 2 Dan kalau sebelum-sebelumnya kita udah tau ya kalau area Peak ini emang gak ada habisnya guys Setelah sukses dengan beberapa spot wisatanya Seperti Chinatown, Urban Farm, Kof Batavia Dan sekarang udah buka dalam rangka menyambut Hood Jakarta nih kayaknya nih Dan udah dibuka yang namanya Batavia Peak, makin keren banget nih guys Dan seperti apa suasana di Batavia Peak ini Yuk kalian ikutan aku, kita jalan-jalan berkeliling untuk melihat seperti apa di suasana terbaru di area Peak ini Suasana di Batavia Peak ini emang mengusung tema atau konsep Jakarta Tempo dulu nih guys Jadi suasana di sini mulai dari gerbang utama tadi itu nuansanya itu sudah ala-ala Batavia atau ala-ala Jakarta Tempo dulu gitu guys Dan pada saat kita masuk di gerbang utama kita akan disambut dengan desain ala tropis Dan juga ada stage yang mana di stage tersebut menampilkan live performance musik yang akan membawakan musik-musik Indonesia Atau musik-musik zaman dulu juga gitu guys Yang pasti asik banget Dan ini ketika pertama kali dibuka tuh wow langsung rame ya semua pada berbondong-bondong ke sini Karena di sini tuh semakin kece banget apalagi suasana sore menjelang senja hari Nah itu tuh suasananya makin asik banget di Batavia Peak ini Dan areanya semakin luas, semakin banyak gerai-gerai atau resto-resto baru Dan semuanya itu bikin kita tuh betah untuk jalan-jalan di sini Dan emang tema dari Peak ini mengusung suasana yang sangat nyaman dan aman buat keluarga yang ingin berekreasi ke sini Jadi seluruh family itu pasti bakal betah banget untuk jalan-jalan di sini Karena selain suasananya yang sangat menyenangkan juga banyak terdapat hiburan-hiburan dan juga permainan-permainan Dan cocok banget nih yang buat yang membawa keluarga dengan anak-anak kecil Atau yang sekedar ingin rekreasi bersantai di sini Nah asik banget nih guys Ini bener-bener baru banget dibuka Batavia Peak Yang membawa suasana yang berbeda di area Peak ini Selain dari konsepnya dan segi arsitekturnya yang mengangkat konsep Batavia Tempo dulu Batavia Peak ini juga menghadirkan berbagai macam ragam kuliner lokal ataupun internasional Yang semuanya itu sebagian besar sudah punya nama gitu ya Jadi sudah cukup punya nama dan tentunya tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia Dan selain menyajikan berbagai macam pilihan kuliner yang gak ada habisnya di sini Rasanya semua kuliner itu ada di sini baik yang kuliner lokal ataupun kuliner mancanegara dari mana-mana Itu semuanya cukup komplit di sini kita gak bakalan takut untuk memilih kuliner di sini Karena cukup banyak banget dan beragam banget Selain itu di area sini juga tentunya selain merupakan tempat rekreasi yang asik banget untuk keluarga Karena apa? Karena kalau kita jalan-jalan ke sini itu gratis ya Gak ada tiket-tiket masuk segala macam Dan juga di sini ya tinggal kalau kita mau makan aja ke resto ya baru deh kita bayar Kita mau nongkrong di cafe baru deh kita bayar Tapi selebihnya kalau kita hanya sekedar ingin menikmati suasana yang indah di area Batavia Peak ini Semuanya itu gratis guys Bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat alias oleh seluruh pengunjung yang datang di sini Dan sekedar info aja nih guys Batavia Peak ini gak sampai di fase 1 ini aja nih guys Karena pada saat ini juga sedang dilakukan pengembangan atau pembangunan untuk Batavia Peak fase yang kedua Yang mana areanya berseberangan dengan area Batavia Peak yang sekarang udah dibuka Jadi bakalan lebih luas dan lebih gede lagi guys Dan lokasinya itu akan semakin lebih besar dan mereka juga akan mengusung tema pasar rakyat Yang mana di sana akan ditempati oleh ratusan UMKM Wow jadi gak sabar lagi nih guys untuk menunggu Batavia Peak fase yang kedua ya alias tahap keduanya Tapi untuk saat ini kita menikmati aja nih Batavia Peak yang barusan dibuka Yang makin luas makin kece Suasana ini sangat asik banget di sini guys Apalagi pada saat sore menjelang malam hari Aduh suasananya makin bikin kita betah dan gak ingin beranjak kemana-mana Dan yang pastinya suasana di sini juga selain dipenuhi dengan berbagai macam kuliner Juga area permainan bahkan disediakan mobil-mobilan Sepeda-sepedaan motor-motoran nih buat anak-anak bahkan buat orang gede juga Semuanya seperti sangat menyatu banget ya Kalau kita datang jalan-jalan ke Peak ini Menyatu banget dengan suasana di area Peak ini Jadi kita bener-bener bisa enjoy dan fun banget Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Semuanya bakal betah untuk nongkrong dan berekreasi di area Batavia Peak ini Apalagi dengan dibukanya area baru yang sangat lebih luas lagi Tentunya membuat kita yang jalan-jalan di sini semakin betah Dan di sini guys suasana di area Batavia Peak ini Baik kita datangnya pada siang hari Ataupun juga pada malam hari Suasananya semakin menyenangkan aja ya Tapi kalau aku sih senengnya jalan-jalan ke area Peak ini Dari sore sampai matahari terbenam gitu Aku pasti bakal betah untuk bersantai di area sini Sampai hari menjelang malam Sampai suasana lampu-lampunya udah dinyalain Dan suasananya makin sangat menyenangkan banget di sini Bener-bener Peak ini selalu muncul dengan konsep-konsep baru Yang menyegarkan yang pastinya bakal bikin kita semuanya terhibur Alias seneng kalau jalan-jalan ke sini Dan apalagi ditambah dengan berbagai macam kuliner yang gak ada habisnya Di area Peak ini Kalian mau cari makanan apa aja Jenis apa aja dari mana aja Itu semuanya itu ada di sini dan komplit banget Baik makanan ringan, makanan berat, makanan yang mahal, makanan yang murah Yang apa aja deh guys rasanya semuanya ada di area Batavia Peak ini So gimana nih guys menurut kalian suasana di Batavia Peak yang baru aja dibuka ini Keren abis kan ya Dan suasananya itu bener-bener sangat menyenangkan banget Karena makin keren, makin megah, makin luas, makin cakep banget Dan di sini selain di area tengah ini Dimana terdapat banyak banget resto-resto, kafe-kafe Yang udah famous Ataupun juga yang baru bermunculan Dan semuanya itu sangat oke banget ya Buat kita yang datang bersama dengan keluarga Dan kalau aku sendiri sih aku selain menyukai area tengah ini Dimana terdapat banyak kafe-kafe, banyak resto-resto Aku juga suka banget di area gerbang utamanya Karena di area gerbang utamanya itu ada stage gitu Kita bisa menikmati live musik Yang mana live musik itu menyajikan musik-musik zaman dulu gitu Musik-musik Indonesia, musik-musik tradisional Dan bikin betah banget sih untuk duduk-duduk sambil menikmati live musik Yang perform di area gerbang utama Dan apalagi guys Dekorasi interior dan desain dari gerbang utama itu bener-bener kece banget Aduh aku pas masuk ngelewatin aja tuh udah langsung jatuh cinta banget Nah suasananya seperti ini Apalagi pas malam gini ya Dimana lampu-lampunya udah mulai dinyalain Wow Pasti kita tuh bakal betah banget untuk duduk bersantai di area tangga ini Sambil menikmati live musik yang ada di sini Dismillahir musik yang ada di sini Dismillahir musik yang ada di sini Dismillahir musik yang ada di sini Well guys, makasih udah nonton video aku sampai selesai Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye Sampai jumpa